Selamat menikmati Peraturan dan mengingat undang-undang yang ada, maka akhirnya kami tim memutuskan Satu, menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Bukata Jakarta Tentang pemberian sanksi kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kaliteris Jakarta Satu, memberikan sanksi kepada pemilik Rumah Sakit Mitra Keluarga Kaliteris Jakarta Yaitu PT Ragdam Sehat Multifita untuk merestrukturisasi manajemen dalam hal ini Termasuk unsur pimpinan sesuai standar kompetensi paling lama dalam waktu satu bulan Setelah ditetapkan surat keputusan ini Kedua, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kaliteris Jakarta harus melaksanakan dan lulus akreditasi rumah sakit Paling lambat enam bulan setelah ditetapkan surat keputusan ini Ketiga, apabila Rumah Sakit Mitra Keluarga Kaliteris Jakarta tidak melaksanakan poin ke-1 dan ke-2 Maka Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Bukata Jakarta akan menghentikan operasional rumah sakit Keempat, melakukan sinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Bukata Jakarta Dengan melakukan laporan resmi tertulis per bulan tentang capaian perbaikan pelayanan sampai rumah sakit terakreditasi Kelima, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kaliteris Jakarta harus melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga medis Tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan secara berkesenambungan Keenam, keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Bukata Jakarta ini mulai berlaku tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 25 September 2017 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Bukata Jakarta di Tanah Tangan